Intro Hai semuanya, selamat datang di Ombre Walk Story Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya Kali ini om akan membahas dulu cerita film horror komedi Yang berjudul Munjia, keluaran tahun 2024 Film ini menceritakan kisah hantu kecil ngacengan Yang ngebet banget pengen nikah sama cewek cantik yang masih hidup Gebleknya lagi, Tudemit malah gak sengaja nempel ke seorang jawab cupu Yang malah harus pontang-panting disuruh nyariin calon istri untuk Tudemit bocil Dahlah, langsung aja deh BEMPER Ombre Walk Story Awal kisah di tahun 52 di desa yang bernama Konkan Diperlihatkan bocil ngacengan yang lagi digablokin rotan sama emaknya Walaupun udah tulung-tulung, Gotia itu tetap aja digablokin sama emaknya itu Rupanya Gotia itu lagi cinta buta sama mbak-mbak kembang desa Yang 10 tahun lebih tua daripada dia, yang bernama Muni Bahkan Gotia itu sampai nekat ngeracunin calon suaminya si Muni Karena dia itu gak mau ditinggal nikah sama dia Pokoknya ini bocah kematian udah cinta mati sama si Muni dah Karena ini bocah bangor parah Emaknya pun nyuruh warga desa melakukan ritual potong rambut Untuk buang bala ini bocah Dengan ritual itu, orang-orang berharap Gotia itu bisa sadar Dan gak ngebet pengen nikah sama si Muni Di saat yang bersamaan, hati Gotia pun harus hancur lebur Melihat cewek pujaannya Dan bahan col-colan setiap malamnya itu menikah dengan cowok lain Beberapa hari kemudian Diadakan sebuah acara di desa Nah dikala itu ada ondal-ondal India Yang mencoba nakut-nakutin bocah-bocah di kampung Tapi si Gotia itu malah lebih serem Yaitu ondal-ondal pun langsung kena mentalnya lah Gak lama berselang, Gotia pun mengajak adiknya Si Gita untuk minggat Rupanya Gotia itu pengen mengajak Gita itu Ke cetuk wadi Sebuah benteng peninggalan Inggris Nah disana Gita pun langsung enak mentalnya Karena cetuk wadi itu terkenal angker Dan sebagai tempat pencari pesugihan Walaupun udah emoh-emoh Tapi Gita itu terus aja dipaksa Nemanin si Gotia ke tempat haram itu Sesampainya di cetuk wadi Gotia langsung mendatangi sebuah pohon keramat Ternyata dia itu masih belum ikhlas Ngeliat si Muni kawin sama cowok lain Dia itu pengen melet si Muni agar mencintai dia Dengan cara melakukan ritual hitam Dari buku komik yang dia beli di pasar Setelah melakukan ritual seperti petunjuk di komik Si Gotia itu malah kebelet pipis Dia pun menyuruh si Gita menunggu sebentar Sampai dia kembali Bangkeknya dari belakang Si Gotia itu malah berniat membunuh adik kandungnya sendiri Gotia itu pengen menumbalkan si Gita Sebagai syarat ilmu hitamnya Laid dan ini pucah Gak mau mati dijadikan tumbal Gita pun mencoba melawan Sialnya si Gotia itu malah kesandung Dan nabrak patung iblis Sampai kepalanya keluar kecapnya Tak berselang lama Orang-orang pun pada datang ke Cetukwadi Tapi semua telah terlambat Di sakratul mautnya Gotia itu mengucapkan kata-kata terakhirnya Muni kawin Aku mau kawin sama Muni Habis itu dia pun mokat Setelah acara kremasi Abu jenazah Gotia pun ditaburkan di bawah pohon keramat Para tetua desa juga menyegal pohon keramat itu Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Menurut legenda Anak yang mati sebelum 10 hari setelah upacara potong rambut botak Akan terlahir kembali menjadi sosok iblis pendendam Makanya tuh pohon disegel Jadi kalau Gotia bangkit jadi iblis Dia gak akan bisa meninggalkan tuh pohon Nah di masa kini Diperlihatkan copok cupu yang lagi dijagokin kiri Anehnya copok cupu yang menama Bitu itu Sering mendapatkan penglihatan tentang pohon angker di Cetukwadi Diceritakan Kalau Bitu itu bekerja sebagai tukang cukur di salon ibunya Pas di saat itu Bitu mendapatkan surat dari Amerika Yang menyatakan Kalau beasiswa untuk kuliahnya di Amerika itu disetujui Walaupun dia girang banget pas dapat itu beasiswa Tapi tidak dengan emaknya Pami itu gak mengizinkan Bitu untuk sekolah jauh-jauh ke Amerika Lagian kalau Bitu cabut ke Amerika Nanti nenek akan kesepian Diceritakan Kalau Bitu itu sangat dekat dengan neneknya Ternyata neneknya itu tahu Kalau cucu kesayangan itu pengen sekolah ke Amerika Karena pengen dekat sama cinta masa kecilnya Si Bella yang sudah menetap di Amerika Udahlah Lagian Bella juga lebih tua daripada si Bitu Mending nyerah aja Jauh-jauh ke Amerika Ternyata cuma dianggap adek Kan malah nyesek Nah pas mau cabut pergi Tiba-tiba si Bitu dipanggil oleh si Bella Tapi anehnya Bitu itu malah ngeliat penglihatan serem Dijetok wadi Eh yaudah deh Nanti aja deh kita bahas soal yang serem-serem Yang penting Sekarang Ada Bella di depan mukanya coy Cantik bener Lah lah Ini siapa nih bule ya Bangkenya Si Bella itu malah membawa pacarnya Si Kuba Ternyata si Bella itu pulang ke India Karena dia itu pengen membuat studio Zumba di kampung halamannya Pas si Bella lagi ngobrol sama neneknya si Bitu Bitu tuh malah langsung cabut Nah di tempat lain Dibilitkan sohibnya si Bitu yang bernama Stephen Spielberg Stephen itu punya cita-cita menjadi sutradara terkenal Tapi namanya berbanding terbalik sama karyanya Stephen itu cuma bisa membuat film-film raca yang gak laku di pasaran Pas Bitu dateng Dia malah di vece sama sepupunya di kampung yang bernama Ruku Ruku itu curhat Kalau sebentar lagi Dia tuh mau dijodohin sama cowok Kalau bisa Bitu dan semua keluarganya dateng ke kampung ya Dahlah itu juga gak penting-penting amat untuk sekarang Nah di saat itu Bitu pun punya ide Dia pengen membantu si Bella mempromosikan studio Zumbanya Dengan membuatkan video promosi Bitu sengaja membayar Stephen untuk membuatin video Tapi jangan bilang-bilang ke Bella Kalau dialah yang membayar Gak pake lama Mereka berdua pun langsung dateng ke studio-nya si Bella Nah pas lagi asik rekam-rekam itu Tiba-tiba si Bella itu pengen ngomong sama si Bitu Dia pengen ngomong sesuatu yang selama ini dia pendam ke Bitu Wah-wah Jangan-jangan nih Jangan-jangan kak Bella mau ngatakan cinta Tapi kambingnya Bella malah nanya Apakah dia dan Kuba itu cocok atau enggak Karena si Bitu itu udah dianggap sebagai adiknya sendiri Jadi saran dari Bitu itu sangat penting untuk si Bella Yang lebih bangkanya lagi Di saat itu Kuba pun malah joget-joget Dan ngelamar si Bella Tepat di matanya si Bitu Gak nyesek apa itu hati ya Kalau om sih ya udah nyesek parah Namun kembali lagi Bitu mendapatkan penglihatan cintuk wadi Kesokan harinya Diblihatkan kalau si Bitu Emak dan neneknya sedang naik bis Untuk pulang kampung Nah dikala itu nenek bilang ke Pami Walaupun Pami itu gak suka dengan adik kiparnya Tolong jangan berantem di hari pertunangannya si Ruku Tak lama kemudian mereka pun sampai di desa kokan Di desa yang diceritakan di awal film Di pinggir jalan Ruku juga menjemput saudaranya dan neneknya Tapi pas sampai di rumah Suasana pun malah menjadi akward Karena Paman Balu malah nyolot Nah daripada dengerin ocehan Paman Balu Ruku pun mengajak Bitu untuk jalan-jalan aja Namun pas mendekatin cintuk wadi Seketika Bitu merasa merinding Dia juga malah ngebayangin dirinya sendiri Tersiksa di cintuk wadi Bitu pun bertanya Sebenarnya ada apa di benteng sarm itu Kenapa dia sering melihat bayangan dari benteng angker itu Namun si Ruku gak mau menjelaskan Dan menyarankan mereka untuk pergi aja dari sana Malam harinya Di rumah malah semakin ruwet Paman Balu itu berniat menjual catuk wadi Ke pengusaha resort Dia meminta izin ke nenek Agar tutana angker milik keluarga dijual aja Nenek jelas aja gak setuju Bagaimanapun juga itu benteng adalah benteng angker Ngeheknya Gara-gara ditolak Omongan Balu pun malah jadi kemana-mana Dia itu malah menyinggung-yinggung Soal mendiang bapaknya si Bitu Yang mati gara-gara percaya tahayul Kalau catuk wadi itu tempat angker Balu juga cerita Rahasia yang selama ini disembunyikan dari Bitu Kalau bapaknya si Bitu itu mati Di catuk wadi Karena dia itu terlalu terobsesi Dengan tempat itu Gak terima bapaknya dibilang gitu Bitu pun marah banget Dia itu gak mau percaya Kalau bapaknya itu mati konyol Gara-gara tahayul catuk wadi Nah di saat ribut-ribut itu Bitu itu malah kabur Gebleknya Bitu itu malah mendatangi catuk wadi Aduh Namanya juga film horor ya Logikanya suka ditaruh di danggul Udah tau tempat paling angker di desa Malem-malem Sendirian malah nyatronin Itu tempat pohon keramat angker Bener kan? Ada yang manggil-manggil nama Bitu 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 Lepasih itu keluar Nah di desa Terlihat warga pada mencari Si Bitu yang malah kabur Tapi hasilnya nihil Sedangkan di rumah Nenek dikasih kabar Kalau motor yang dibawa si Bitu itu Ditemukan di dekat catuk wadi Mengetahui cucu Tololel Malah main ke tempat itu Nenek pun langsung naik ke loteng Dan mengambil sesuatu Ternyata Nenek itu adalah Gita Adik dari si Gotia Singkat cerita Dengan bersenjatakan Pecutan rotan peninggalan emaknya Nenek Gita pun mendatangi Pohon angker Di kala itu Gotia yang sekarang menjadi sosok hantu Yang disebut sebagai Munja Menyambut adik kecilnya Yang sekarang udah nenek-nenek Ngeheknya lagi Munja itu menyandera si Bitu Di dalam pohon keramat Gita pun meminta baik-baik kakaknya Untuk melepaskan si Bitu Tapi Munjanya mah oga Yaudah deh Gita pun pake cara kasar Pas ngeliat pecut rotan keramat Munja pun langsung ketakutan Bahkan Munja itu juga kesakitan Ketika batang pohon itu Diceblekin Sama turutan keramat Tapi sialnya Pas Bitu mau dibawa pergi Munja malah Nemplokin tangannya ke Bitu Sampai Bitu kelojotan Singkat cerita Mereka berdua pun berhasil kabur Dari cetuk wadi Nenek Gita pun menceritakan Kisah kakaknya yang menjadi sosok Munja Rupanya Bapaknya Bitu juga mengalami Penglihatan yang sama dengan si Bitu Karena hal itulah Munja membunuh bapaknya si Bitu Untuk balas dendam Tapi jangan takut nang Selama nenek Gita masih hidup Munja tidak akan macem-macem Lagian tuh demi tersekel di pohon keramat nang Dia gak akan bisa menyakiti siapapun Kalau gak ada orang yang kesana Namun tiba-tiba si Bitu malah kesakitan Dan keluarlah cap tangannya si Munja Di punggungnya si Bitu Sekap di kedu juga Munja langsung membunuh si Gita Kesokan harinya Bitu pun tersadar di rumah sakit Tapi tidak dengan nenek Gita Dia itu sudah mati karena lehernya dipelintir Orang-orang mengira nenek mati karena kepleset di pantai Bangkanya pas upacara kremasian Balu yang mulutnya lost doll Malah teriak-teriak gak jelas Kalau Bitu itu pembunuh Gak mungkin banget itu nenek-nenek mati Dibunuh sama hantu Munja Pasti itu cuma akal-akalannya si Bitu aja Gak terima Bitu dihina-hina sama ini orang bangke Pami pun langsung mengajak si Bitu pulang aja ke Pune Dan jangan pernah menginjakkan kakinya lagi Di desa itu lagi Nah tak lama berselang Ketika di dalam bus perjalanan pulang Terjadi sesuatu yang aneh lagi Punggungnya si Bitu itu kembali nyut-nyutan Di saat lagi tank kemerangsang itu Emak-emak di depan juga ikutan jarang punggungnya Lah ini emak-emak malah ngamuk Karena ngira si Bitu itu mesum Dan nyubit-nyubit punggungnya Daripada ribut Bitu pun disuruh pindah ke belakang aja Tapi pas lagi ada di sana Bitu mendengar suara yang manggil-manggil namanya Dan muncullah sosok Munja di bus itu Lah kok bisa? Kata nenek kan ini demit disegel di pohon demit Ternyata pas nemplokin tangannya ke Bitu Munja memindahkan inangnya ke tubuh Bitu Jadi sekarang Bitu itu menjadi pohonnya untuk si Munja Munja juga bilang Yang bisa melihatnya hanyalah si Bitu seorang Orang lain gak akan bisa melihat tuh demit mesum Munja juga terus-terusan berkata Temukan Muni Temukan Muni Pengen kimpoi sama Muni Gitu terus sampai si Bitu ketakutan Pagi harinya Bitu dan emaknya pun sampai di rumah Tapi kali ini beda rasanya Karena nenek udah gak tiga lagi bersama mereka Bitu juga gak bisa memaafkan dirinya sendiri Gara-gara tindakan tololnya Nenek pun harus mati dibunuh sama demit ngacengan Malam harinya Kembali lagi Bitu dihantui oleh si Munja Dia tuh terus berkata Ia itu pengen kawin sama Muni Temukan Muni Digangguin demit mesum Mulut jempolnya Bitu pun Sampai berdiri Bahkan Bitu juga dibantik sana-siri Sama tuh sosok demit Karena si Bitu ini gak mau melakukan Apa yang diminta sama si Munja Munja malah berniat membunuh si Pami Dengan ngelemparin lampu taman Sadar kalau ini demit gak akan berhenti Kalau keinginannya gak diturutin Bitu pun akhirnya gak punya pilihan lain Setiap malam Dia tuh ngendong si Munja keliling kota Nyariin orang bernama Muni Nah buat kalian ya Yang jalan yang ngerasa berat Dan bongkok di punggung Coba deh diruki ya Siapa tau ada demit yang lagi neplok kalian Serem Intinya sih Selama berhari-hari Bitu selalu aja diuslin sama si Munja Karena belum bisa menemukan si Muni Bahkan saking anehnya Bitu tuh Selama beberapa hari ini Orang-orang menganggap Kalau si Bitu ini lagi pakai narboboy Bingung kudu gimana Bitu pun curhat sama si Stephen Tapi ya Stephen cuma nyangirlah Yang mau jadi sutradara film kan si Stephen Kok malah yang halus si Bitu Karena Stephen gak percaya Bitu pun nunjukin punggung bekas kerokan Lah masih belum mempercaya ya ini orang ya Yaudah deh Bitu pun nyuruh si Stephen Nemanin dia sampai matahari terbenam Tuh demit ngacengan pasti bakal keluar Dan bener aja Pas matahari terbenam Aura disana pun langsung jadi apok Walaupun Stephen gak bisa melihat si Munja Tapi dia bisa mendengar suaranya si Munja Sadar Kalau ada demit beneran di dekatnya Stephen pun malah mengambil kaos jalangkung Kung jalangkung Disini ada pesta Pestanya si Bitu Datang gak dijemput Pulangnya modal sendiri Tapi si Munja itu malah ngamuk Karena disamain sama jalangkung Intinya si Munja itu Pengen ketemu si Muni Dan kawin sama si Muni Kalau Bitu dan Stephen gak bisa nurutin Mereka berdua akan mati Bingung kudu gimana Mereka berdua pun berunding Muni itu kan cewek bahan col-col-col Learnya si Munja nih ya Berarti dia pernah tinggal di desa Konkan dong ya Jalan satu-satunya Ya nyari tahu orang yang bernama Muni itu Di desa Konkan Kesokan paginya Bitu pun berniat nelfon si Riku Tapi yang kegirangan malah si Stephen Stephen yang tahu Keloruku gagal tunangan Gara-gara nenek kita mati Ya ini bocah pun langsung pengen PDKT sama si Riku lah Dahlah Ini mas-mas bondel Gak penting-penting amat Yang penting Bitu nanyain tentang nenek-nenek Yang bernama Muni Sayangnya Dari informasi intel Setelah menikah Muni itu meninggalkan desa Sekarang tuh orang Pindah kemana Gak ada yang tahu Gak mau menyerah begitu aja Riku disuruh mencari info Yang penting Bitu itu bisa menemukan orang Yang bernama Muni itu Malam harinya Riku pun ngirimin sebuah foto jadul Pas ngeliat foto si Muni Nah pas dilihat-lihat Lebih seksama Foto Muni itu Mirip banget dengan Kak Bella Lah Sik-sik Disini Akhirnya mereka berdua pun Menyadari Kalau neneknya Bella itu Juga bernama Muni Jangan-jangan Neneknya si Bella itu Adalah si Muni Yang pengen dikenjot Sama si Munje Gak mau membuang-buang waktu Mereka berdua pun Plus satu demit Datang ke rumahnya si Bella Tapi yang mereka temukan Cuma nenek-nenek Bau tanah Yang goyang-goyang Pas ngeliat ada Sahrul kan Bitu pun bilang Itu cewek yang kamu cari Sono Kalau mau dikawinin Bentar lagi juga bakalan lewat Itu nenek-nenek Lah kok beda banget Sekarang kulitnya Muni Udah pada reot-reot gitu Ketika mau cabut Bitu pun malah Dijekat oleh si Bella Bella pun langsung bilang Kalau dia itu Turut berbela sungkawa Karena meninggalnya nenek kita Sialnya lagi Pas mau pamit Si Bitu itu Malah disuruh masuk Ke dapur bentar Bella itu Mau membuatin teh dulu Buat si Bitu Nah dikala itu Bitu menyadari Kalau cincin tunangannya Si Bella itu udah gak ada Rupanya Bella udah putus Sama si Guba Dia itu ogas Sama si Guba Karena terlalu lebay Mendengar itu Bitu pun girang banget Eh 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 Belanya mau dicaplok Sama si Munja Untungnya Bella langsung dipelok Sebelum Munja itu Ngemut-gemut si Bella Karena tingkah aneh si Bitu Bella pun nanya Kamu itu Beneran gak pake Narpopoy kan ya Sadar kalau Munja Bakalan usil Bitu dan Stephen Sudah langsung kabur dari sana Nah di sebuah bangunan kosong Munja terus-terusan aja teriak Pengen kawin Mak Aku pengen kawin Mak Udah Gak tahan ini Batang Kata si Munja Nah dikala itu Stephen pun nyeletuk Sabar tau Bentar lagi Ngapa Bentar lagi tuh Nenek Muni juga bakalan Mokat dan jadi demit Habis itu Kalian bisa deh kawin Di alam setan Tapi bangkeknya Munja itu Udah gak tertarik Sama nenek-nenek Keriput Muni Dia itu Pengen kimponya Sama Bella aja Karena mukanya Mirip sama Muni Pas dia masih perawan Mendengar itu Si Bitu pun Langsung kena Mentalnya Karena ini demit levelnya Udah parah Stephen pun Mencoba mencari jalan keluar Stephen keingat Dia tuh pernah dengar Ada pastor di sebuah gereja Yang sering mengusir setan-setan Dengan tangan Tuhan Pastor padri itu Bisa mengeluarkan orang-orang Yang sedang kesurupan Namun pas ngeliat itu Si Bitu pun kayaknya sih Gak percaya Kurang meyakinkan Ini si Maya Nah di ruangannya si padri Stephen pun mencoba Menjelaskan situasinya Si Bitu Tapi Bitu yang emang Udah gak percaya Malah memilih cabut dari sana Namun pas si Stephen Nunjukin bekas kerokan Di punggungnya si Bitu Padri pun langsung bilang Munja Eh itu munja ya Lah kok padri langsung tau Yaudah deh Akhirnya padri pun ngaku Emang sebagian aksinya Di depan jemaat itu Adalah settingan Tapi dia itu emang Udah pecandu urban legend Hampir separuh hidupnya Padri itu meneliti Tentang hantu-hantu Dan urban legend Di seluruh India Yang dia tahu Udah ada empat munja Yang pernah dia lihat Gak mau membuang-buang waktu Padri pun langsung Membuka kulkas Yang berisi benda-benda goib Dia pun mengeluarkan Parkamen tentang munja Jadi menurut Parkamen kuno itu Anak yang mati Dalam waktu 10 hari Setelah upacara potong Rambut tolak bala Jiwanya akan kekal Di dunia Dan tidak bisa berinkarnasi Dia akan terus Menjadi sosok jahat Sampai keinginan Terbesarnya dalam hidupnya Terpenuhi Menurut parkamen itu Bila munja pengen kawin Dia harus memiliki Bentuk fisik dulu Biasanya Orang-orang akan Menggunakan media kambing Untuk dirasuki Sama si munja Setelah itu Cewek yang mau dinikahi Sama si munja Harus ditumbalkan Di depan pohon Segelnya si munja Dan mereka pun Akan menikah Di alam setan Nah kesempatan Untuk membunuh si munja Adalah pas dia punya Bentuk fisik Ketika dia merasuki kambing Langsung bunuh itu kambing Maka jiwa munja Juga akan hilang Nah gimana Bitu dan si stepan Mengatur itu Sok mangga tuh Padri mah gak mau ikut-ikutan Sepulang dari si padri Bitu dan stepan Pun langsung menemui si Bella Tapi Bitu itu Gak bisa berkata-kata Pas di depannya si Bella Masa iya dia mau bilang Kak Bella Kamu mbok kawin Sama Demit ngacengan dong Gak mungkin bilang gitu dong Untungnya Stepan itu nyeletuk Gini Kak Bell Bitu itu berencana Membuat video zumba Di tempat yang keren Lumayanlah Kak Bell Bisa buat sarana promosi Mendengar itu Bella pun langsung antusias dong Tanpa tahu Kalau dia tuh mau dijodohin Sama Demit serem Singkat cerita Rombongan studio zumba Bella pun berangkat Ke desa Konkon Gak lupa Si padri pun juga ikutan ngintil Nah di tengah jalan Padri pun ngasih parkamen Munja Dia itu gak bisa lebih jauh Membantu si Bitu Karena Kalau dia terlalu dekat Sama si Bitu Munja pasti akan curiga Singkat ceritanya lagi Mereka pun mulai syuting Geol-geol Joget gendal-gendul dulu Kayaknya asik nih Masa nanya Tua senang Semari Si Walau begini Aku berada di sini Berusaha Tidak terjadi Terima kasih 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 Terima kasih